Di tempatan ada namanya PPK, Vanitya Bumihan di tempatan, dan di tingkat desa kelurahan ada yang namanya PPS, Vanitya Bumi Kutlami dari KPU Kabupaten Konawe. Tahun 2024, pendaftaran yang akan dilaksanakan nanti oleh seluruh peserta ini melalui aplikasi secara online. Nah, bagaimana nanti teman-teman lanjut? Sejak pagi tadi kami sudah keliling di kebobatan kita masih diberikan kesempatan Allah SWT untuk bersama-sama hadir di tempat ini. 9 umum Kabupaten Konawe yang hingga saat ini kami berada di tempat ini ingin melaksanakan kegiatan sosialisasi. Sampai jumpa di tempat ini. Terkait sosialisasi siakbah hari ini. Ya, terima kasih. Sosialisasi siakbah hari ini adalah wujud daripada komitmen Komisi Pendidikan Umum dalam rangka sukses penyelidikan tahapan pemindutan 2024. Sejak bilangkan tahapan kebobatan kemarin, KPU Kabupaten Konawe sudah melaksanakan beberapa tahapan. Akhirnya, dalam menghadapi perekrutan badan.com ini ada yang berbeda dari Pugilu sebelumnya. Di mana, untuk perekrutan badan.com ke depan, ini KPU sekarang sudah menggunakan aplikasi online yang kita sebut dengan siakbah. Sistem informasi amat perekrutan badan.com untuk rekrutmen badan.com penyelidikan tahun 2024. Jadi, kami melaksanakan sosialisasi ini. Tuduhannya adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat yang ingin bergabung sebagai penyelidikan agar pemilu pada tahun 2024. Jadi, memang aplikasi ini perlu kami sosialisasikan lebih awal. Yang nantinya, rekan-rekan atau masyarakat yang ingin mendaptarkan diri sebagai penyelidikan agar pemilu pada itu, sudah lebih awal mengenali bahwa pendaftaran nanti menggunakan sistem online siap. Nah, itu yang sementara ini kita laksanakan untuk pertama kali ini. Sambil nantinya juga sosialisasi akan kita laksanakan mengatur ini bagaimana seluruh lapisan masyarakat bisa. Mendapatkan informasi siakba. Nah, kita tahu di Kabupaten Konawik kita sekarang ini ada beberapa wilayah-wilayah yang keterjangkauan informasi khususnya jaringan kita ini. Sama sekali tidak ada. Ada tapi masih kurang. Seperti beberapa kecamatan Latoma, Sinua, Kautar. Dan beberapa kecamatan kita yang masuk mitigasi kita untuk kita datangi langsung. Ini sudah kita gendakan untuk sosialisasi selanjutnya. Rencana perekrutannya kembali? Kalau rencana perekrutan, ini sekarang kan yang baru keluar PKPU ke-8 tentang perekrutan badan. Tentang badan network untuk penyelenggaraan komilu. Jadwal-jadwalnya ini kami masih menurut. Entah mungkin di pertengahan bulan ini, seran tanggal 15-an atau seperti apa. Nanti kami akan sampaikan pada publik jadwal perekrutan badan network. Kalau untuk kesiapan teknisnya sendiri, kayak misalnya kemampuan? Kalau kemampuan secara teknis, aplikasi ini juga kita baru sosialisasikan di Kulis Semalam. Seperti apa cara masuk ke aplikasi ini, sampai sekarang kita masih ada proses uji coba. Terima kasih telah menonton!